Pemimpinan demonstrasi akan kembali digelar di depan gedung DPR-MPR RI Jakarta. Dan jalan di sekitar wilayah itu pun ditutup. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung bergabung dengan reporter Widya Anggita dan Juru Kamera Muasin Jalal. Ya, Widya, bisa Anda jelaskan terkait dengan rencana demonstrasi yang akan digelar hari ini. Seperti apa, Widya, perkembangannya? Ya, selamat siang Rwando dan juga Pemirsa. Diinformasikan bahwa siang ini akan kembali digelar aksi unjuk raksa oleh sejumlah massa. Maka dari itu, dari pihak kepolisian menutup sejumlah ruas jalan dan juga mengalihkan sejumlah arus lalu lintas. Dan di antaranya yang dilakukan pengalihan sejumlah arus lalu lintas itu adalah dari jalan Gatot Subroto yang mengarah ke depan DPR ditutup. Keamanan di jalan Gatot Subroto juga diperketat dengan penjagaan aparat polisi hingga kendaraan taktis seperti Barakuda. Dan menurut pantauan kami, dari pukul 9 waktu Indonesia Barat tadi, ruas jalan mengarah ke DPR ditutup mulai di bawah flyover Taman Ria Senayan. Jalan ditutup dengan menggunakan berin dan juga separator. Dan juga jalan mulai dialihkan dari persimpangan jalan Gatot Subroto kemudian ke jalan Gerbang Pemuda. Sementara untuk jalur yang lainnya, bahkan untuk jalur busway ini masih ada beberapa yang dapat dilintasi oleh Transjakarta. Dan juga selanjutnya terlihat kendaraan yang melintas di tol dalam kota menuju Slipi masih bisa keluar di gerbang tol DPR-MPR. Beberapa kendaraan dari tol dalam kota juga masih bisa melewati jalan Gatot Subroto. Selain itu juga terlihat beberapa personil BRIMOB sudah mulai siaga di sekitar flyover Ladogi. Dan sejumlah kendaraan water cannon juga beberapa kali melintas di bawah flyover Ladogi menuju gedung DPR-MPR. Dan sejumlah pengalihan arus lalu lintas juga terjadi di arah jalan Asia Afrika, kemudian dialihkan ke jalan Paku Buwono, kemudian juga dari jalan Manggalawana Bakti diluruskan langsung ke Bayoran Lama. Dan pengalihan sejumlah arus lalu lintas ini menyebabkan beberapa kemacetan lalu lintas juga di beberapa titik. Dan bahkan ini ada beberapa ruas jalan juga yang harus ditutup total seperti jalan Gatot Subroto di depan flyover Ladogi. Dan bahkan juga jalur buswaynya ditutup total. Kemudian sejumlah ruas juga yang ditutup total adalah pojok Manggala arah ke Selipi, kemudian jalan tentara pelajar dan jalan lapangan tembak yang hanya dapat dilalui oleh kendaraan satu arah. Dan penutupan ruas ini memang rencananya Rolando dilakukan karena diusukan akan kembali dilakukan oleh si aksi unjuk rasa yang rencananya akan dilakukan oleh sejumlah masa. Dan informasi yang kami dapatkan dari kepolisian yang berjaga di sekitar ruas jalan gedung DPR-MPR ini, kondisi ini akan berlangsung hingga siang nanti atau hingga kondisi aman terkendali. Rolando. Ya baik Widya, jadi bisa dipastikan bahwa terkait hal ini dengan penutupan jalan dan pengalihan satu arah, ini bisa menyebabkan kemacetan cukup panjang begitu ya Widya. Nah lalu selanjutnya, terkait dengan demonstrasi atau aksi yang akan dilakukan. Lalu apa sebetulnya tuntutan yang disampaikan oleh para pendemo ini Widya? Ya Rolando dan juga Pemirsa ini sebelumnya memang penutupan sejumlah ruas arus lalu lintas ini diusukan karena kembali akan diadakannya aksi unjuk rasa oleh sejumlah masa. Dan juga ini sempat disebut-sebut bahwasannya salah satu masa ini adalah badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia. Namun dari koordinator wilayah Jabodetabek BMSI membantah melakukan aksi unjuk rasa pada hari ini. Karena sebelumnya melalui aplikasi pesan yang tersebar bahwa akan ada terjadi kegiatan unjuk rasa yang mengatasnamakan BMSI pada Senin 14 Oktober hari ini. Dan dalam pesan tersebut diklaim bahwasannya akan ada sekitar 2.000 mahasiswa yang akan turun ke jalan dan menuntut revisi undang-undang KPK dengan perpu oleh Presiden Joko Widodo. Dan selain juga menuntut atau menolak revisi RUU-KUHP, sejumlah masa ini rencananya juga akan meminta sikap pemerintah terkait dengan soal kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Dan memang menjelang dari pelantikan Presiden dan Wakil Presiden ini dari pihak DPR maupun juga kepolisian terus meningkatkan keamanan di sejumlah objek-objek vital. Salah satunya adalah di sekitaran gedung DPR-MPR. Dan rencananya ini untuk pengamanan di DPR-MPR ini akan ditingkatkan menjadi tiga ring seperti di depan gedung DPR-MPR, kemudian juga di tempat parkir dan juga di dalam gedung parlemen. Dan kondisi ini juga sudah dinyatakan oleh Puan Maharani, Ketua DPR-RI, meminta semua pihak untuk menjaga pelantikan Presiden berjalan sesuai dengan konstitusi. Rolando Ya baik Widya, tentunya kita harapkan terkait dengan rencana demonstrasi ini semoga bisa berjalan dengan aman, tidak terjadi pengerusakan atau rusuh. Terima kasih banyak Widya atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!